Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatur stick PS4, tapi kayaknya bukan cuma stick PS4 doang, kalian bisa pakai stick Xbox, PC, atau mungkin stick PS2, atau ya stick yang lainnya yang bisa kalian pakai di laptop kalian dan kalian pengen mengatur di aplikasi emulator Nintendo Switch yaitu Ryujin X. Mungkin untuk Yuzu, mungkin nanti saya akan bikin lagi di video selanjutnya mungkin, mungkin itu juga. Dan sebenarnya untuk aplikasi emulator Nintendo Switch ini, Ryujin X ini bisa dibilang agak gampang, tapi bisa agak sedikit ribet juga gitu, karena kalau kalian misalnya setiap exit itu kalian harus atur lagi, dan disini mungkin kita akan bikin cara yang lebih mudahnya gitu, yang lebih gampang ya. Mungkin 3 kali klik lah, 3 kali klik dan kalian udah bisa main game dengan controller kalian. Dan cara untuk men-settingnya, ya seperti biasa, kalian juga mungkin udah tau, kalian bisa ke option dan kalian cukup ke settings ya. Dan disini kita akan ke input, ya kan, dan disini untuk yang inputnya ini, saya saranin sih player 1 ya, kalau kalian memang cuma main sendiri, atau kalian memang cuma main game single player, kayak Persona 5S, atau mungkin Bayonetta, atau ya Story of Season, dan sebagainya gitu ya. Kalian cukup boleh configure aja gitu kan, dan disini kalian jangan lupa untuk memilih input device-nya, karena kalau misalnya kalian pilih yang input device-nya ini bukan controller kalian, walaupun disini kalian udah atur-atur dan nanti itu nggak akan kesimpan gitu ya, jadi kalian harus ulang dan itulah yang kenapa yang tadi saya bilang di awal gitu ribet gitu. Dan untuk input device-nya disini, kalau kalian menggunakan stick PS4 gitu ya, nanti disini akan ada tulisannya X-Input Controller, atau mungkin kalau kalian pakai stick Logitech juga sama gitu ya, yang F310 atau yang F510 ya, kalau nggak usah namanya, nanti akan ada tulisan X-Input Controller, tapi kalian pastiin dulu untuk inputnya harus X ya, harus X-Input, jangan D-Input atau Direct Input, jangan. Kalian pakai yang X-Input Controller, kalian klik aja kayak gitu, dan mungkin kalau kalian bertanya, bang maksudnya gimana? Kalian bisa coba untuk tonton dulu gitu ya, untuk yang video saya gitu ya, mungkin video setelah video ini rilis mungkin 4 atau 3 video sebelumnya gitu ya, jadi saya bikin cara mengatasi stick PS4 yang nggak bisa dipakai, dan mungkin yang full setup-nya juga yang sampai bisa dipakai di emulator gitu ya. Nah, disini untuk buttons-nya, atau mungkin tombol-tombolnya, disini kalian bisa langsung gitu ya, untuk mengaturnya, A adalah bulat gitu ya, untuk B itu adalah X, X itu adalah segitiga, dan Y itu adalah kotak, plus itu adalah start, dan min itu adalah share ya, kalau di PS4 gitu, di pad up, di pad, down, left, dan right gitu kan. Nah, disini kita akan, yang left stick-nya ini, yang ditekan L3 gitu ya, dan R stick-nya adalah R3, dan untuk yang left LT atau RT gitu ya, jadi ini adalah left trigger ya kayaknya, nggak tahu left atau right, right itu ada T juga kan, ya pokoknya ini adalah left sama right gitu kan. Nah, disini untuk yang, nah disini untuk yang L stick, yang left atau right gitu ya, disini kalian cukup gerakin aja ke kiri dan ke kanan, dan nanti akan ada tulisannya axis 0 gitu ya. Cuma nggak tahu juga sih kalau kalian pakai, udah kanan-kiri, apakah masih axis yang lain atau nggak gitu, dan untuk yang up and down, disini kalian bisa ke atas dulu, terus ke bawahin, nanti akan ada muncul gitu ya, untuk button-nya. Dan untuk yang R stick juga sama gitu ya, kanan-kiri atau kiri-kanan sama aja, dan untuk yang up and down-nya, up and down, axis 4 gitu. Dan mungkin kalau kalian misalnya mau invert atau mau dibalikin gitu ya, antara kanan-kiri atau atas bawahnya, kalian bisa checklist gitu untuk ininya, dan untuk yang L disini adalah L1, dan ZL adalah L2, R adalah R1, ZR adalah R2 ya. Nah, kalau kalian save gitu ya, kalau kalian save dan kalian exit untuk Ryujin X-nya, dan kalian buka lagi, ini ada kemungkinan nanti ini bakal ngereset gitu ya. Dan itu jujur kalau kayak gitu ribet, karena kalian harus masukin lagi step yang tadi gitu ya, setiap kalian mau main game atau setiap kalian exit Ryujin X-nya. Nah, cara gampangnya adalah kalian bisa klik yang ada nama profile ini, kalian bisa klik disitu gitu ya, dan disini kita akan bikin gitu ya profilnya gitu ya, default misalnya. Disini kita akan add gitu ya, disini kita akan add ya kan, nah disini untuk profile ini, kita bisa kasih namanya gitu ya, misalnya switch atau mungkin Xbox atau apapun itulah ya, pokoknya disitu kita akan kasihan namanya switch gitu ya, untuk saya sih, sebenarnya saya udah bikin untuk profilnya, dan nanti disini akan ada tulisannya gitu ya, untuk profile mana yang mau kalian pake. Nah, kalau kalian misalnya gitu ya, misalnya yang saya maksud adalah kalau kalian misalnya udah save gitu kan, save gitu, misalnya kalian close Ryujin X-nya, kalian misalnya option, kalian ke setting lagi, dan itu tiba-tiba blank aja gitu, jadi tiba-tiba kosong aja gitu, misalnya kayak gini deh gitu, misalnya tiba-tiba di controller ini, ini tiba-tiba unbound gitu, walaupun kalian udah connect, tapi gak bisa gitu, gak bisa dipake stick-nya, karena ya kalian belum atur. Jadi, kalian tinggal klik aja profile, dan kalian klik yang profile mana yang kalian bikin, dan setelah itu kalian klik yang load, dan nanti akan terload otomatis profile yang udah kalian bikin gitu, setelah itu kalian bisa main aja langsung gitu ya, kalian klik save gitu kan, karena jujur, untuk Ryujin X ini agak sedikit ribetnya tuh dari controller-nya gitu, karena kalau kalian klik misalnya ya, configure misalnya, kalian disini, kalian bisa melihat disini nih controller 1 gitu ya, disini gak ada gitu untuk X-input controller-nya, jadi X-input controller-nya ini ada di controller 0 gitu, Sedangkan kalau kalian buka lagi Ryujin X-nya, ini kemungkinan gak akan ada di 0, bisa aja di 3 atau di 2 gitu, jadi menurut saya kalau kalian ulang dari awal, itu jujur ribet sih menurut saya kalau kayak gitu, dan saya saranin kalian bikin profile aja sih, karena disini profile-nya sama ya, saya hapus aja gitu, disini kita akan yes aja, dan disini kita akan pilih yang ini, dan kita akan load gitu kan, dan setelah itu kalian klik save, klik save, dan udah, kalian udah bisa main game Nintendo Switch kalian gitu, di emulator Nintendo Switch Ryujin X gitu, Dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya semoga jelas dan paham juga, walaupun agak sedikit, apa ya, sedikit complicated gitu, cuman ya sebenernya sih simple ya, dan ya semoga aja kalian paham, dan saya saranin juga kalian bikin profile biar simple aja, tapi kalau kalian memang gak mau bikin profile, dan setiap buka game, atau setiap buka Ryujin X kalian setup lagi, ya silahkan gitu, itu terserah kalian, dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye! Terima kasih telah menonton!